Walau gimana pun kamu, kamu tahu aku cinta kamu, sayang apa adanya, kamu buat kamu, mau gimana pun Balik lagi di video Ani Nga Game, kita lanjut ya main game Sakura Skull Simulator Video kali ini, Sakura akan menjadi detektif lagi nih guys, kenapa? Karena Sakura ini pengen cari tahu nih, kalian ingat nggak sih penjahat yang ada di kantor polisi itu loh, yang suka dipajang itu Tapi aku kurang jelas sih teman-teman, itu tulisannya apa dan gambarnya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama dulu ya, seperti apa sih penjahatnya Ya sudah kalau gitu, Sakura ini ganti baju dulu nih, karena mau jadi detektif, tapi jangan pakai baju balik lah Oh iya, untuk kalian yang belum nonton di video sebelumnya, Sakura ini sama Sakura ini jadi bayi loh guys Itu loh, ternyata ada rahasia di ban motornya, punyanya pakai NK Nah kalian yang belum nonton, cek aja ya di video sebelumnya Oke, kalau sekarang Sakura ini mungkin pakai bajunya karena mau jadi detektif, ini aja kali ya guys ya Winkbar Cloth 1 nih, tapi warnanya aku ganti aja ya, jadi warnanya yang ini aja nih, warna ungu terang aja ya guys Nah seperti ini, bagus kan teman-teman, terus warnanya rambutnya aku pengen Sakura ini aja ya, identik nomor 27 guys Terus warnanya aku buat blonde aja, dan warna matanya kalau ungu bagus gak teman-teman Wah bagus ternyata nih, yaudah ungu aja deh Oke sudah cukup nih, kalau gitu kita bisa langsung mulai Nanti langsung aja lah, kita samperin Ibu Yoni sama Pak Ken Ken, kita cari tau ya guys Aduh aku sih juga penasaran nih, kok bisa ya ada penjahat di Sakura Sukus Simulator ya Aku pikir cuman Yakuza of Simawari dong, selalu memogupi Nyata ada yang misteri nih guys, ada yang bener-bener kita gak tau loh Yaudah, ayo Sakura nih, kalau gitu kita mulai ya Hmm, sebaiknya kita naik mobil aja ya guys, ini mobil kesayangannya Sakura nih Kita muter aja lah lewat sini ya, biar cepat Nah, kita belok ke kiri Oke, kita lihat dulu apakah Ibu Yoni sudah datang Ah, sudah datang teman-teman Oke, kalau gitu aku parkir di depannya Ibu Yoni aja ya Kita pelan-pelan parkirnya, sip Selamat pagi Sakurani Pagi Ibu Yoni Wah, kamu beda banget penampilannya Iya dong Ibu Yoni Ibu, saya kesini ada perlu, ada apa Sakurani Kak Tungben kamu tidak pake seragam Iya, hari ini saya kan mau jadi detektif Oh gitu, wah kebetulan banget Sakurani Kita lagi butuh bantuan, apa bu? Coba-coba-coba, Sakurani kamu sebaiknya ikut saya Ini loh Sakurani, kita tuh perlu mencari tau penjahat yang ada di papan ini Oh gitu ya Ibu Yoni Pas banget, kebetulan banget saya juga mau mencari tau Ini siapa sih bu sebenarnya? Nah, begini Sakurani Jadi ini adalah penjahat-penjahat yang sudah lama tidak terungkap identitasnya Yang ada di Sakurasku Singleton Oh gitu ya Bu, boleh nggak saya lebih perjelas lagi? Boleh, boleh, boleh Yaudah saya lepas tangannya dulu ya Oke guys, kalau gitu ini aku coba ya zoom dulu Karena nggak kelihatan temen-temen Aku pengen lihat mukanya dengan jelas ya Oke, kita geser dulu Nah Oke guys, nah ini dia nih udah mulai kelihatan ya Oke, kita naik lagi Oke, sip temen-temen Kalian bisa lihat deh Ini ada 3 orang ya Cowok 2, 1 cewek Nah, tapi kesulitannya Kalian lihat deh Ini bahasanya bukan bahasa Indonesia Jadi aku kurang ngerti Tapi tenang temen-temen Aku sudah sediakan translate-nya nih Jadi aku sudah sempat cari tahu apa sih artinya sebenarnya Sebentar ya temen-temen Kita langsung aja bacain ya Jadi untuk yang gambar cowok 2 ini temen-temen Aku sudah lihat Ini adalah jika anda melihat wajah nomor 110 Oh, ini 110 guys Ternyata dia Terus disini ada keterangannya nih Mereka ini adalah penjahat perampukan Wah, parah banget ya temen-temen ya Masa merampok? Nggak boleh tuh Oke, oke Kita lihat lagi ya penjelasannya di bawah ini Kalau sesuai dengan keterangan disini sih Menyerang sebuah toko Dan membuat tugas Tokonya terkejut guys Dan dia mereka tuh melarikan diri Dan memiliki pistol Oh my god Mereka punya senjata juga temen-temen Wah, jangan-jangan senjatanya dari Yakuza Opsimono lari lagi Wah, berarti ya Kasus yang 2 orang ini ya temen-temen Yang nomor 110 ini Mereka itu melakukan perampukan Apa ya kira-kira yang diambil ya? Pasti sih utama Pasti uang deh Masa dia makan kue Kan yang bikin kan ya Ya udah ya Kalau gitu yang satu lagi nih Aku juga udah translate ini ya temen-temen Jadi kalau yang satu lagi ini Perempuan nih penjahatnya Tapi kalau keterangannya sih disini dilihatnya Jika anda melihat wajah nomor 110 Loh kok sama? Berarti kasusnya masih di 110 juga guys Terus kalau kelihatannya di bawah fotonya itu ya Ini kan model rambutnya seperti ibu-ibu gitu ya guys Terus juga kayak Rambutnya juga warnanya coklat Bajunya pink Disini adalah Ini orang kriminal temen-temen Jadi ini Wah Parah banget Dia ini ya guys melarikan diri setelah melukai suaminya Hah? Apa yang terjadi temen-temen? Bahkan ya temen-temen Dia melukai suaminya itu Dengan pisau Aduh ini penjahatnya pakai pistol Satu lagi pakai pisau Gimana sih ceritanya? Mau potong kue? Mau potong kue bu? Mau potong pisau? Aduh gak boleh ditiru ya guys Ini pokoknya hanya di game aja nih temen-temen Karena ini adalah misi yang perlu kita cari Sebenernya penjahat-penjahat ini ada gak sih di Sakura Sukusmaturas? Makanya Sakura ini akan membantu Ibu Yoni dan Pak Ken Ken untuk mencari tahu ya Oke Kalau gitu kita sudah tahu artinya temen-temen Jadi ini aku reset lagi kameranya Taraaa Sudah selesai Kita bilang ke Ibu Yoni dulu ya Ibu Yoni saya sudah tahu artinya apa Ternyata tiga orang ini adalah penjahat ya Iya sakurani betul ini adalah burunan Wah burunannya bu Ya sudah berapa lama? Ya kurang lebih kamu lihat aja Itu kan udah 110 Nomornya mungkin 110 tahun yang lalu Oh gitu ya bu ya Jauh juga ya Padahal kalau sekarang masih tahun 2020 Iya Itu tuh tahun 110 lah sakurani Oh gitu ya Ya sudah lah kalau gitu Ibu Yoni saya tanya dulu sama Pak Ken Ken ya 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 silahkan sana masuk aja sana Oke guys kalau gitu kita langsung aja tanya ke Pak Ken Ken ya Pak Ken Ken Iya sakurani ada apa? Saya tadi dengan Ibu Yoni melihat Itu loh penjahat yang dipampang di papan itu loh di depan Oh iya itu burunan kami sakurani Emang belum ketangkep ya Pak Ken Ken? Wah belum sama sekali sakurani Itu tahun 110 lah Oh gitu Pantesan ini Apa namanya penjaranya kosong Iya karena susah nangkepnya Tapi emang kamu bisa cari sakurani? Hmm Kayaknya saya bisa bantu aja dulu ya Pak Ya untuk cari ya Oh gitu Yaudah kamu ditemani aja sama Ibu Yoni kalau gitu Bener Pak aku ditemani sama Ibu Yoni Iya silahkan sana Oke terima kasih ya Pak Ken Ken sama-sama Ibu Yoni saya disuruh ditemani Ibu Yoni Oh gitu Ya sudah ya sudah kalau gitu Ayo ikut saya Bu Oke oke Tunggu sakurani Iya iya sebentar Saya harus ikut kamu Tapi siapa yang jaga di depan disini Lah gimana sih Ibu Katanya mau temenin saya Oh yaudah saya temenin kamu ya Karena ini kan tindakan yang tidak sembarangan nih Tindakan kriminal nih Nah iya Ibu Ayo Ibu naik mobil saya aja Gak apa-apa emangnya Gak apa-apa kok Tenang aja Ayo Ibu kita cari sama-sama ya Emang kamu tahu sakurani? Taduh ya Sakurani pikir dulu ya Ibu Soalnya kalau 110 tahun yang lalu Sebaiknya kita tanya sama seseorang yang lebih dulu tinggal di sakuraskusimator Siapakah itu? Itu loh Pak Sato Ibu tahu kan Pak Sato kan? Oh Pak Sato Iya sih kalau dilihat dari tampangnya Memang dia lebih tua sih Iya pasti dia lebih lama hidupnya Oh iya bener juga kamu sakurani Iya saya parkir sini aja dulu ya Ibu Oh iya sudah boleh Ayo Ibu kita langsung aja ya Ibu pegang tangan saya aja Harus saling berdampingan Iya 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 Pak Sato Pak Sato Sebentar Pak Sato Ada apa sakurani? Pak Sato sebentar tunggu disini Saya mau bertanya dulu Loh kok tumben kamu bawa-bawa ibu Ini sakurani Loh Pak Sato tahu? Tahu lah itu kan deket rumah saya kantor polisinya Oh iya betul Pak Sato saya sama Ibu Yoni datang ke sini tuh mau tanya Kita tuh mencari burunan Burunan siapa sakurani? Penjahat maksud kamu? Iya penjahat yang sudah lama kabur itu lupa 110 tahun yang lalu Oh itu mah sulit sekali lah ditemukan sakurani Aduh lagian emang itu 110 tahun yang lalu itu bukan cuma nomor kasusnya doang Loh kok pas itu tahu? Tahu loh kalau saya ke kantor polisi saya lihat tuh di papa namanya Oh iya bener Saya begitu loh pak Ya udah pak Saya mau tanya soalnya nih ya pak Ada tiga penjahat yang harus kita cari pak Yang dua orang ini laki-laki Dia itu merampok sebuah toko kecil Pas Sato tahu enggak? Hmm kalau kamu mau lihat kejadiannya dulu tuh ada tokonya di seberang sana Tuh dimana pak? Itu deketnya Kuza Oh besi mawari Kamu keliling-keliling aja cari di sana Oh gitu Ibu Yoni katanya deket di sana bu Tokonya Oh ya udah sakurani kita lihat dulu aja ya tempatnya ya Oke baik terima kasih ya pak Sato sama-sama Oke guys kalau gitu kita sudah dapat keterangan pak Sato nih Katanya ya tokonya itu Eh ibu Yoni Torun cepetan naik Eh malah disitu lagi Aduh nanti ibu jatuh loh Ngapain di atas mah gitu dong Iya ya maaf sakurani abis saya terpikirkan emang ada ya tokonya ya Nah itu dia bu saya juga bingung Udah lah kita cari aja lah ya bu ya Oke oke Yaudah Kalau gitu katanya tadi di Yakuza Otisimawari Coba kita keliling dulu sakurani Oke bu siap Saya akan bantu ibu keliling-keliling ya Kalau disini kan gak mungkin ya bu ya Coba-coba kita kasihin aja ya guys Nah 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 Kalian inget gak waktu mbak Ciho ya Aku salah ngomong ya temen-temen Bukan mbak Cicu Tapi mbak Ciho maaf ya Mbak Ciho kan berhenti disini ya temen-temen ya Jangan-jangan Waktu di Inget gak kalian yang di versi 096 ya Mbak Ciho tuh ada disini guys berdiri disini Tapi aku gak tau ini toko apa Kalau dilihat disini-sini Sakura Town nih Bukan ini guys nih kayak laboratorium gitu Ya kan untuk repair cat robot Oh jangan-jangan cat nih Oh itu robotnya disekolah disini lagi repairnya dibetulin ya Eh sakurani aku nyari apa sih Ini kan gedung kosong juga Oh iya maaf ya ibu Yoni Yang maksud saya tuh bukan disini bu Tapi disini lho bu Ini ada gedung tidak terpakai Oh iya bener sakurani Iya tuh liat tuh sekarang jadi tempat peristiratan Oh iya bener Apa jangan-jangan Oh tapi ini ada tulisannya di delivery place gini lho Iya jangan-jangan ini tempat pengirimannya lagi toko rotinya Wah temen-temen Iya deh aku baru pertama nih masuk disini Ini kan gedung kosong Bu bu coba kita duduk disini dulu bisa gak Oh iya coba sakurani Menurut kamu disini tokonya dulu Ya saya gak tau sih bu Tapi menurut tadi pak satu sih katanya Gedung kosong ini adalah toko kue yang dirampok sama penjahat itu Oh begitu? Iya Yaudah bu Kalau gitu kita investigasi lanjut lagi ya Saya mau cari tau nih penjahat ibu-ibu yang satu lagi Oh iya iya Kamu mau tanya sama siapa? Udah ibu Yoni kawal saya aja ya Saya punya ide nih Saya mau tanya nih sama itu lho Pak dokter ya bu Wow pasti dia tau Ayo bu buruan Ibu malayk belulu Iya sakurani Maaf latah Yaudah ayah ibu Yoni kalau gitu kita langsung aja ya Kita ke rumah sakit Rumah sakit kan deket kantor polisi sakurani Iya justru itu Karena deket kantor polisi Jadi sebaiknya kita langsung balik aja Sekalian saya antar ibu Yoni pulang ya Oke lah baik lah Yaudah hati-hati ya kamu sakurani ngetirnya Iya bu siap Nah menurut ibu kenapa ya wanita itu melukai suaminya ya Wah pasti mereka punya permasalahan khusus sakurani Maksudnya iya mungkin mereka berkelahi atau berantem Aduh pendapat gitu lah Jadinya cekcok gitu Oh gitu ya bu ya Tapi saya gak tau sih jelasnya gimana ceritanya Oh ya sudah Ayo bu temenin saya lagi bu Oke Pak dokter Pak dokter Pak dokter ya bu Iya ada apa sakurani Notungben kamu sama ibu Yoni Iya pak dokter saya lagi dikawal nih sama ibu Yoni Kenapa Iya saya lagi mau investigasi Saya mau tanya nih Pak dokter inget gak 110 tahun yang lalu Wah maksud kamu gimana Wah itu masanya belum ada sakurani Eh maaf maaf Gak gitu kok nanyanya pak Jadi itu saya mau tanya gini doang sih pak Jadi itu emang bener pak Dulu ya Dulu banget ya Yang dulu dulu pokoknya yang itu Apakah ada ya Seseorang laki-laki Suami istri gitu Yang dateng ke rumah sakit ini Karena terjadi pendarahan gitu lah Apa namanya suaminya Maksudnya meninggal gitu Iya kak oh gitu pak Ada gak Ada sih Tapi itu lama banget Bukannya ibu itu menghilang ya Karena dia dikejar polisi Oh pak ya bu tau ceritanya Iya saya tau ceritanya Oh gitu Wah bener ibu Yoni Wah iya sakurani Bagaimana ya sekarang ya Hmm Sebaiknya sakurani Kamu jangan mencari tau Ide di atas mereka deh Kenapa Bahaya sakurani Tuh gitu ya pak ya bu Ya sudah pak ya bu Terima kasih infonya ya Sama-sama Nah temen-temen Kata pak dokter ya Benar Katanya ada yang dateng Ke rumah sakit waktu itu Tapi kejadiannya Waktu suaminya dibawa ke rumah sakit Tapi istrinya kabur temen-temen Wah Serem juga ya Tapi temen-temen Sampai disini dulu aja Video kali ini ya Aku tuh cuma pengen kasih tau aja Ke kalian Jadi tuh ya Orang-orang yang dipampang Di papan itu Adalah penjahat Yang dicari oleh Polisi Di sakuras kusinota Tapi ini hanya di game aja ya temen-temen Untuk seru-seruan aja Yang penting kalian sudah tau nih Artinya apa nih Ternyata Mereka semua Melarikan diri guys Jadi kita harus mencari Kira-kira Cari dimana ya Orang itu ya Apa bener Ada orang itu Di dalam sakuras kusinota Temen-temen Kalian tau gak jawabannya Coba komen di bawah ya guys So kalau gitu Jangan lupa nih Untuk kalian yang suka video aku kali ini Di like seperti dia sejempolnya Dan skip channel aku Dan skip di channel Aning The Game Karena disana juga aku Apa game sakuras kusinota loh Kalau begitu Terima kasih ya Untuk kalian yang sudah nonton Dari awal sampai habis Sampai jumpa Di video ini game selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax